selamat menikmati tasrif usul, maksudnya tasrifan dasar ini dasar sekali tasrif usul disitu dibuatnya tasrif dasar atau perubahan asal perubahan pokok nah yang diambilnya disini kebanyakan adalah tasrifan tasrifan istilahi kemudian yang di bawahnya ini adalah bentuk apa itu sama dengan fa'ala yafulu fa'ala yafulu fa'ala yafulu ini bentuk kalau dalam bahasa pelajaran bahasa kita, bahasa Indonesia disebut dengan bentuk aktif, kalimat aktif ya kan ya kan kemudian fa'ala yafulu ini adalah bentuk pasif bentuk kalimat pasifnya ya di dengan awalan kalau dalam bahasa Indonesia ya dengan awalan di fa'ala yafulu dengan awalan me ya kalau dalam bahasa Indonesia ya nah terangkan ya bahasa ini ada dua belas dua belas kata tersebut di atas berasal dari satu kata dasar fa'ala ya ditasrifkan dia tasrifan apa tadi ini yang samping ini berapa ini satu dua tiga empat lima sepuluh yang sepuluh ini tasrifan apa namanya tasrifan ha? iya tasrifan apa yang ke samping istilahi ya istilahi ya istilahi fa'ala fi'il ma'di fi'il mudawari ma'usdar isim fa'il isim fa'il itu apa yang melakukan pekerjaan fi'il ma'di bentuk lampau kata kerja bentuk lampau yafulu kata kerja bentuk sekarang atau akan datang al-hadir al-mustakbal ma'usdar kata jadian apa itu kata jadian kata bentukan ya kan dibentukan dari kata kerja seperti apa nasara yang suruh nasran nasara menolong telah menolong sedang menolong atau akan menolong nasran apa pertolongan ya kalau gambar sudenisya itu bentuk kata kerja yang di dengar ada imbuhannya dia keankah peankah ya kemudian fa'il isim fa'il menunjukkan pelaku pekerjaan maf'ulun menunjukkan objek ya yang dikenai pekerjaan nasurun orang yang ditolong uf'ul tolak ya tolak permintaan kerjakan la taf'ul nahi larangan bentuk perintah juga ya ini saja bentuk bentuk larangan kemudian maf'alun maf'alun mif'alun ini adalah isim zaman dan isim makan misalnya isim alat isim ini bentuk bentuk apanya bentuk umumnya nanti kalau misalnya isim alat nanti ada mungkin tambahan lagi ya mif ini hanya bentuk umum nanti ada bentuk-bentuk ada pola-pola tersendiri lagi nanti ya dikatakan disini 12 yang tadi yang 12 ini berasal dari kata fa'ala ya ya berasal dari kata fa'ala tadi kan berasal sampaikan fa'ala apa tadi kalimat aktif atau disebut maklum fi'il maklum dia maklum maklum itu apa sudah diketahui kemudian itulah dia aktif kemudian fi'il majhul contohnya apa kata Ahmad Al-Kitab si Muhammad telah menulis buku tersebut tapi ketika kita pakai kutiba kutiba Al-Kitabu buku tersebut telah ditulis makanya dikatakan majhul kenapa majhul apa majhul gak diketahui apa yang gak diketahui sini pelakunya gak diketahui kutiba Al-Kitabu Al-Kitabu disitu adalah yang asalnya tadi dia apa objek maful tapi dia yang tadi kan pertama kataba kataba eh apa kataba Ahmad Al-Kitab Al-Kitab di situ maful ini kan fa'ilnya apa Ahmad ketika berubah jadi kutiba kutiba Al-Kitabu Al-Kitabu awalnya maful tapi dia gak pakai bah di situ ketika fi'il pakai Al-Kitabu kenapa karena dia menggantikan fa'il yang udah dihilangkan tadi makanya disebut dengan na'ibul fa'il na'ib apa arti na'ib nabah yanubu na'ibun pengganti pengganti fa'il jadi kedudukannya pengganti fa'il makanya shaklenya harokannya U gak A ya karena dia menggantikan fa'il nah dikatakan dia fi'il majhul kenapa karena fa'ilnya gak ada disembunyikan makanya majhul tadi dikatakan maklum kenapa karena fa'ilnya diketahui maklum alimah ya'lamu maklumun maklum diketahui mana mana fa'il ketiga yang fa'ala tadi kataba'ahmalu kataba'ahmalu apa tadi Al-Kitabah fa'il itu Ahmad makanya maklum dia bentuk maklum satu bentuk majhul ya nah itu dia jadi yang wazan apa yang kedua kata ini berasal dari fa'ala ya dan tasrifan yang 12 ini sebut dengan tasrifan fa'i yang cabangnya perubahan perubahan cabangnya nah ini ada dia maklum di bawah itu kan ada pun disebutnya sini fa'ala disebut fi'il ma'di maklum kata kerja bentuk lampau dalam bentuk aktif fa'ala artinya itu diartikan seorang laki-laki telah berbuat dari kata fa'ala jabah sarab diartikan bahasa nihi sepanjang itu cuma kata fa'ala ya kan kemudian yaf'ulu fi'il mutu'ari maklum kata kerja bentuk sedang eh sedang maksudnya sedang berlangsung ya pekerjaan yang sedang berlangsung sedang ini kalimatnya kurang lengkap kata kerja bentuk yang sedang dikerjakan atau akan datang akan dikerjakan dalam bentuk aktif dia fa'ala yaf'ulu diartikan apa laki-laki tersebut sedang mengerjakan atau sedang berbuat atau akan berbuat atau akan mengerjakan ya itu dia di halaman 22 ya kemudian itu tadi dibuat tadi apa oh dari kata fa'ala dapat ditaksif lagi menjadi 14 kata 14 kata apa saja itu 14 kata 14 kata ini adalah tasrifan dari lugawi dari huahumahum sampai ananahnu ya kan 16 ya kan kemudian yaf'ulu begitu juga dari kata yaf'ulu dapat ditaksif menjadi 14 kata makanya saya bilang kemarin antoh ingat yang pokoknya saja dulu ingat yang pokoknya saja dulu yang istilah ingat yang diatasnya itu apa dari mulai maldi sambil isi malat kemudian yang kebawah itu anda ingat domirnya urutkan pertama gaib kemudian gaibah ya kan kemudian mukhatab mukhatabah kemudian mutakalim gaib apa saja huahumahum gaibah apa saja hiahumahunna mukhatab apa saja anta antumah antum mukhatabah antiantumah antumah mutakalim ananahnu itu semuanya ada 14 ya seperti ini yaf'ulu juga terbagi ditasrif lagi menjadi 14 yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna ya kan taf'ulu taf'ulani yaf'alna taf'ulu taf'ulani taf'uluna ya kan taf'ulina taf'ulani ya taf'al taf'alna af'ulu naf'ulu gitu gitu dia kemudian ini masdar tauqid masdar fa'lan kata benda abstrak perbuatan artinya biasanya masdar kenapa masdar tauqid karena tauqid udah belajar nah nahmu nahmu belum nahukid tuh maksudnya menegaskan ya nah jadi dia tauqid tuh termasuk ya nanti dia dia berbentuk apa mansub ya mansub dan kemudian dia nanti makanya dia menggunakan umumnya menggunakan masdar makanya dikatakan sini masdar tauqid fa'lan artinya apa perbuatan kemudian fa'ilun isim fa'il ini fa'ilun ini untuk apa untuk muzakar ya nanti kalau mu'anesnya untuk mengganti tambahkan tamar buto fa'ilun jadi mu'anesnya fa'ilatun dan ini juga untuk mu mu apa mufrat kalau nanti mu'anesnya apa fa'ilani mufrat mufrat eh muthanna mu'anesnya fa'ilatani ya kemudian jama'nya apa fa'iluna jama' mu'anesnya fa'ilat fa'ilatun ya fa'ilat kita lihat kemudian ma'f'ul ma'f'ul ini adalah sebagai ma'f'ul ya ma'f'ul sebagai objek ya ma'f'ulun dibagi jadi enam ya itu tergantung nanti apanya itu mudhakar mu'anesnya mufrat musanna dan jama'nya enam semua totalnya jadinya ma'f'ulun ma'f'ulatun ma'f'ulani ma'f'ulatani ma'f'uluna ma'f'ulatun ya itu dia amar amar apa talap perintah uf'ul kerjakanlah lakukanlah enam nama bahasa dia uf'ul uf'ul uf'ula uf'ulu ya kan itu tiga untuk yang mudhakar mufrat mufrana jama' kemudian untuk yang mu'anasnya uf'uli uf'ula uf'ul na ya tiga enam bererti kan sama juga nanti lataful begitu juga enam juga tergantung mufrat mufrana dan jama'nya begitu juga pembagian mufrat dan mudhakarnya jadi jadi disini itu hanya mengulang kembali sebenarnya yang dulu mungkin nanti antum kebanyakan dihapal ya dihapal tapi disini antum mungkin hafal bisa hilang tapi disini antum dibuat agar memahami sehingga yang dulu dihapal udah dihapal itu jikapun hilang sedikit antum udah paham oh begini dia jadi gak apa namanya jadi tertanam di benak kita bahwa perubahannya begini begini tanpa harus mengandalkan hafal tapi dengan juga pemahaman kemudian isim zaman apa isim zaman menunjukkan waktu waktu apa waktu pekerjaan dilakukan contohnya apa nasara mansurun apa itu tempat tempat kejadian pertolongan ekok tempat kejadian waktu wajannya sama dengan makan juga dengan tempat kemudian mif'alun isim alat menunjukkan alat alat yang digunakan tapi gak semua bisa dipakai demikian gak bisa ini hanya pola umum pola umum tidak semua juga seperti juga masdar umumnya masdar adalah simai apa simai berdasarkan simai melihat eh apa melihat mendengar atau dari kamus ya kemudian kita lanjut langsung ke fu'illah fu'illah itu adalah fi'il majhul fi'il majhul yang berbentuk pasif ya pasif dihilangkan dihilangkan tadi apa dihilangkan apa namanya dihilangkan fa'ilnya ya fa'ilnya hilangkan seperti tadi asalnya akata ba'ahmadu ar-risalata dibuat jadi fu'illah apa kutiba ar-risalatu ya kutiba ar-risalatu kita lihat kita lihat di contoh ketiga kata-kata kita ikutin yang dua belas tadi nasara fa'alannya apa nasara yang suruh nasran nasirun orang yang menolong man su kok mafsurun ini salah tulisan itu ya man surun yang tolong unsur tolonglah tempat pertolongan dan waktu pertolongan min surun alat untuk menolong ada alat untuk menolong nah ini dia hanya karena dia mengikuti wajahnya tidak semuanya juga ada min surun banyak untuk alat menolong tergantung apa yang mau ditolong ya ya kan kemudian nosyara yunsaru nosyara kita artikan apa apa ditolong bukan yang tadi nasara menolong ditolong telah ditolong kenapa telah karena madi madi yunsaru yang akan ditolong ya ya apa akan ditolong akan ditolong atau sedang ditolong ya itu dia baik kita sebelum akhir ini kita coba latihan dulu nanti minggu berikutnya kita masuk kelompok fiil isi kelompok fiil dan isi sekarang coba lihat latihan satu coba tasrifkan seperti contoh di atas nazara coba nazara nazara yanduru nazaran terus apa nazirun unzur manzaru manzaru yunzaru nuzira nuzira yunzaru abada 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 yang budu abadan bagus abadan abidun ma'budun ubud latakbud ma'badun mi'badun ubada ubida yuk yukbadu yukbadu itu dia kotala maktulun uqtul latakdul miktarun kutila yuktalun kutila yuktalun kharaja 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 yukharja kharijun maktulun yukhut kharajun maktul yukhraju yukhraju kurija yukhraju apa tadi antum bilang situ perhatian tadi sampaikan apa masdar dia gak mesti gak mesti dia ikutin pola karena dia banyak yang juga simai atau lihat kharajun yukhraju hurujan kitabah katabah yuktu kitaban kalau ikutin tadi katban gak ada katban khurjan juga gak ada tapi kalau kotlan ada dakhola yukhraju bukan dakhlan tapi lukhulan kafara yukhuru kufran ada kufran gak ada kan sujudan saja saj apa sajdan gak ada sujudan nah ini disebut dengan simai dengan kita sering membiasa mendengar yang sering diucapkan oleh orang Arab ya atau dengan membaca yang ketiga u'bud ini contohnya sebutkan sigotnya makbulun itu sigot apa kenapa ada sigot isim isim maful 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 fa'il makhrajun makan ke zaman kutiba fi'il lazim eh aku maful fi'il majhul fi'il madhi madhi majhul kemudian kafirun fa'il misparun ya mif'alun simalat mi'arajun simalat la tanzur nahi nahi usjud amar maktal makan makan ya marzukun maful maful yurzaqu fi'il ma'atik mudari mazhul majhul maj'ul ya al-marhum maful miftah simalat ya gak sesuai kan ya kan rizqan masdar su'ilah fi'il madhi majhul ya fi'il madhi majhul dari apa apa maklumnya apa sa'ala sabirun fa'il ma'atik 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 ini terjemah sampai sini saja nanti insyaallah kita lanjut pada pertanyaan berikutnya di ku'atik ma'atik ya jangan lupa di meraja'ah ini walaupun antum sudah pernah diulang-ulang semakin menguatkan pemahaman antum di dalam diri antum ya baik barakat wa'atik naqtafi bihad al-qadar subhanak Allah wa'u'i hamdik insyaAllah ilaha ilaha astagfirullah wa'atuhu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wa'alaikum wa'alaikum tafsir